Wah, Isan, bagaimana? Aku dan Visi sudah mau berangkat nih. Iya, tidak apa-apa. Duluan aja, Mail, Visi. Aku akan menunggu Bang Atta. Ini dia. Aduh, Bang Atta bagaimana? Kami duluan aja yang pergi ya. Iya, hati-hati ya, Mail, Visi. Soalnya nanti kalau kecelakaan, Upin bisa marah. Iya, tenang aja. Aku akan berhati-hati. Visi, kamu sudah siap? Siap, Mail. Ayo kita berangkat. Oke, sekarang kita bawa mobil yang mana ya? Kita punya yang warna kuning. Oh, iya. Oke, Isan, Bang Atta. Kami pergi dulu ya. Iya, Mail, hati-hati. Ayo sini, Visi. Cepat masuk. Oke, oke. Kami pergi dulu ya, Isan. Iya, iya. Baiklah. Awas dulu. Kami permisi. Oke. Waduh, kita berdua jadwalnya antar ke mana nih, Visi? Kita berdua akan mengantar ke... Apa namanya? Tetangga Upin yang di dekat pantai. Wah, sepertinya aku agak lupa rumahnya, Visi. Tidak apa-apa, Mail. Nanti kita berdua cari aja. Kamu jangan takut. Aku akan membantu. Oke, oke. Baiklah, kalau begitu. Waduh, kasian Isan ya. Dia ikut dengan Bang Atta. Tidak ikut dengan salah satu dari kita. Iya, Wak. Tapi mau bagaimana lagi? Emangnya kamu mau ikut dengan Bang Atta? Aku tidak mau. Aku maunya ikut sama Upin atau Ipin atau Visi. Atau sama Isan. Aku tidak mau ikut dengan orang lain. Iya, aku juga. Makanya. Iya, makanya aku bilang Isan kasian. Iya, dapet temannya orang lain ya. Iya, tidak apa-apa. Nanti lain kali kita biarkan diantar sendiri saja. Atau kita tukar. Aku yang bawa sendiri, Isan, sama kamu. Oh, boleh kalau begitu. Atau kalau tidak, kamu sama Isan, aku yang sendiri. Aku kan biasa bawa sendiri. Oh, iya, iya. Betul itu. Oke deh, tidak apa-apa kalau begitu. Sekarang kita sudah dekat nih. Tapi aku lupa rumahnya. Bukan di sini. Di sana masih jauh. Masih jauh ya. Waduh, untung kamu ikut kalau aku sendirian. Pasti aku kebingungan karena aku lupa alamatnya. Tenang aja. Nanti kita cari rumahnya. Oke, oke. Baiklah kalau begitu. Wah, sepertinya Upin dan Ipin sudah sampai ya ini ya. Wah, mungkin belum soalnya tempat mereka lebih jauh. Iya ya? Iya, yang paling dekat tempatnya Isan. Sama Bang Atta. Oh, baiklah kalau begitu. Sepertinya Upin dan Ipin akan balik paling terakhir ya, Vizia. Iya, sepertinya begitu. Sekarang kemana nih? Aku agak lupa. Naik ke jalan sana, kamu lihat nggak? Waduh, Vizia kamu naik. Masuk ke mobil lagi, masuk, masuk, masuk. Aku cuma lihat pintu mobil kamu terbuka tadi. Makanya aku ingin minta kamu. Sini, Mail tempat masuknya. Kebingungan Mailnya. Ayo masuk, Vizia. Oke, oke, bosku. Oke, kita jalan lagi mencari alamat. Sekarang berarti aku harus belok kiri ya? Iya, belok kiri. Karena kita mau naik ke jalan sana. Oke, baiklah. Semoga kita cepat menemukan alamatnya, Vizia. Nanti kalau terlalu lama, bisa-bisa Upin dan Ipin yang duluan balik ke rumah. Iya, waduh. Tapi tidak apa-apalah. Kasih tahu aja kita lagi mencari alamat. Biar mereka tahu kita susah mencari alamat. Wah, tapi harusnya kamu sudah tahu, Vizia. Iya, tapi aku lupa. Ini dia. Aduh, ini ternyata rumahnya. Ternyata tidak sulit ya. Kenapa kita yang kebingungan, Vizia? Taruh di mana? Taruh di sini aja. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, guys. Wah, pasti aman nih. Wah, kata Upin. Kita harus meninggalkan mobilnya ya. Terus kita balik bagaimana, Vizia? Aku juga tidak tahu. Bingung nih. Wah, terlalu masuk ini. Masuk lagi, masuk lagi. Kita mundurin biar orang rumahnya. Uh, kita taruh di dalam aja, Vizia. Biar mereka bisa lihat. Biar kendaraannya bisa lebih aman, Vizia. Kalau kita taruh di depan sana, terlalu berbahaya. Yang punya rumah belum ada di rumah nih. Iya, ya, Ma'il. Iya. Baiklah kalau begitu kita taruh di sini. Kenapa nyangkut? Kita taruh di sini aja ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang kita balik yuk. Iya, iya. Wah, kita harus numpang di mobil orang nih, Vizia. Karena kita tidak ada kendaraan. Tidak apa-apa, Ma'il. Yang penting kita... Aku bawa uang kok. Kita naik krip aja yuk. Oke deh, baiklah kalau begitu. Ayo kita tunggu mobil di depan sini. Oke, oke. Ayo. Wah, halaman rumah. Apa namanya? Halaman rumah ini sangat bagus ya, Vizia. Sepertinya kalau aku punya halaman seperti ini, aku bisa main-main di situ setiap sore. Entah aku mau main sepak bola atau bulu tangkis ya. Iya, tapi rumah kita sempit. Iya. Ini kan kawasan orang kaya, Vizia. Jadi halamannya luas-luas, ya kan? Iya. Waduh. Oke, oke. Tidak apa-apa. Kamu sudah pesan krip belum? Sudah. Sebentar lagi dia datang. Oke, baiklah kalau begitu kita tunggu kripnya datang di sini. Oke, oke.